Ntar itu modal-modal yang kita bikin adonan pancong gitu ya Modalnya berapa sih Bu, kalau boleh tau Bu? Modalnya untuk yang 1 kilo 1 kilo itu sekitaran 65-an 65-an 65, paling minim banget itu 65 65 bisa jadi berapa Bu? Maksudnya berapa porsi pancong Bu, sekilonya? Bisa sampai 17-18-an Anggap aja 18 ya 18, bisa kebanyakan yang harga berapa Bu, orang beli Bu? Harga yang sekitaran 13 ribu, 15 ribu Paling itu, paling orang rata-rata di harga segitu semua Paling 13 ribu aja kali 18 porsi, lumayan Bu ya? Lumayan, alhamdulillah Jadi kayak usaha pancong tuh usaha modal kecil atau gimana Bu? Usaha pancong tuh modalnya kecil banget tuh Udah bikin untung, alhamdulillah untungnya melejit Masya Allah Jadi usaha panjang modal kecil itu melejit Bu ya? Untungnya melejit banget Assalamualaikum Bu Waalaikumsalam Ini dengan ibu siapa Bu? Ibu Rini Ibu Rini Hal ini mau bikin apa nih Bu? Ini mau bikin pancong lumer Ini bongkar-bongkaran resep Bu ya? Iya, bener Ini resep pancong lumer udah jualan dari berapa tahun Bu? Hampir kurang lebih mau 4 tahun 4 tahun nih ya, jadi resepnya bukan kaleng-kaleng Bukan Jadi kalau beli tau nih, bahan-bahan untuk bikin kue pancong apa aja Bu? Ini bahan-bahannya sih gampang ya, semua orang juga bisa sebenernya Ini yang ini telur, terus gula, garam, baking powder, soda kue, vanili sama yang bikin orang tertarik rasanya itu dari susu Karena saya gak pake air, kalau air itu bikin cepet basi Oh, bikin cepet basi Enggak, sama sekali enggak Saya menggunakan susu murni, asli Boleh kita langsung lihat cara buat ya Bu? Oh, boleh Boleh Ini telurnya 4 apa berapa Bu? Telurnya ini saya pake 4 Untuk tepungnya berapa? Untuk tepungnya saya pake 1 kilo aja Oke, resep per 1 kilo ya? Iya, betul Ini biar gak ada pertanyaan sama teman-teman nih, sebelumnya udah cuci tangan ya Bu ya? Udah cuci tangan, ini udah steril banget ya Masya Allah 4 telur ya Bu ya? 4 telur, untuk ukuran yang 1 kilo Kalau gula, gimana? Gulanya ini saya pake setengah kilo Setengah kilo? Semuanya? Semuanya Oke Karena ada sedikit rasa manisnya Terus garam Biasanya ini saya pake 2 sendok tep Karena kalau kebanyakan takut asin Jadi martabak dong Ini soda kue Boleh diunjukin Bu? Soda kuenya apa? Iya, ini soda kue Pakai kupu-kupu mereka ya? Kupu-kupu Berapa nih pakenya Bu? Ini pake sama 2 sendok juga Fungsinya apa nih Bu? Kalau soda kue? Fungsinya untuk ngembangin Ngembangin? Ngembangin kalau pas matangnya Kalau ini juga pake baking powder Biar tambah ngembangnya tuh tambah cantik Mereka juga kupu-kupu ya? Sama kupu-kupu semua Ini vanili Vanili pake berapa nih Bu? Biasanya pake 3 Kalau untuk yang 1 kilo Gampang gak sih nyari vanili Bu? Gampang semua ada Di warung juga ada ini vanili Ada Ini udah semua nih ya? Udah semua Tinggal liapin Bu? Di mixer Sampai dia sedikit ngembang Nah di mixernya ini Pake kecepatan yang bawah apa? Kecepatan rendah aja? Bawah Ini nanti tanda ngembangnya gimana Bu? Dia apa namanya Warnanya sedikit putih Putih gitu ya? Kalau di menitin kira-kira berapa lama Bu? Tadi awal Kira-kira 7 menitan deh 7 menitan ya? Karena kalau misalnya Apa namanya Pake kecepatan tinggi Ini jadi telurnya cepat cair Terlalu cair Nah jadi ini udah mau jadi ya Bu? Udah Udah mau jadi Abis ini Tuang terigunya Terigunya Jadi ini udah siap ya? Udah siap Oke Tandanya apa nih Kalau di kamera nih Bu? Biar dijelasin Ini dia warnanya udah mulai cantik Terus agak sedikit ngembang Baru dimasukin terigu Terigunya pake segitiga biru ya Bu? Sagi tiga biru Sekilu Jadi bahan-bahannya nih mudah didapet ya Bu ya? Gampang banget Kenapa gak pake tepung yang curah aja Bu? Itu lebih murah Untung juga lumayan Lebih banyak juga tuh Ngaruh mas Tepung biasa Sama tepung premium Itu bener-bener ngaruh Kalau tepung biasa Ngaruhnya itu Gampang cepet basi Gampang cepet basi Gak tahan lama Kalau pake premium Dia Lebih lembut Pancongnya lebih lembut Gak keras Apa namanya Dan awet Ini susu diamond Yang tadi dibilang gak pake air ya? Pengganti air Kalau pake air ini Keras Berapa nih makanya Bu? Makenya ini hampir Full semuanya Satu liter full berarti ya Bu? Iya Luangnya juga pelan-pelan Gak boleh Langsung dituang semua Kenapa tuh Bu? Kalau dibuang semua Bu? Karena kalau itu biar Rata semua Ngadonnya Biar gak ada gumpalan Gumpalan gitu ya Gula-gulanya Alon-alon Nasek langkon ya Bu ya? Iya betul Bu ini apa Ngerugi nih Ngasih resep ke Ini Bu? Gak mas Karena saya pernah ngerasain Yang rasanya Pengen dagang Susah banget Dapet resepnya Jadi ini mah Gak ada yang ditutup-tutupin ya Bu? Alhamdulillah Enggak Biar kita berbagi aja lah Masya Allah Berbagi rejek yang sama lain Ini resep pancong yang udah jualan 4 tahun Anak Bu ya? Alhamdulillah hampir Kurang lebih 4 tahun Ya udah pasti enak Bang Buta Nah ibaratnya diinformasiin Detail takarannya Cuma-cuma gratis ya Bu ya? Gratis Masya Allah Tanpa Embel-embel apapun Gak takut saingan loh Bu Alhamdulillah Enggak mas Rejeknya udah masing-masing Mas Masya Allah Jika udah masing-masing Masing-masing Rumah ada ya Bu ya? Ini terakhir kayak gini Berapa lama nih Bu? Kau sih terakhir ini? Oh Sekitaran 20 menitan 25 menitan Harus sabar ya? Harus sabar Sampai bener-bener dia alus Gak membuka gitu ya Bu ya? Iya Kalau pakai air Dicampur air Ngaruh Karena air itu Dia yang gak bikin tahan lama terigu Gak bisa sampai diendepin berhari-hari Ini kuncinya ya Bu Jadi kalau mau bikin kue pancong tahan lama Airnya diganti Di amat mil ya Gak harus susu diamond aja Yang susu lain Yang penting Apa namanya Full cream Full cream ya? Jadi air itu diganti dengan susu full cream Full cream Merek mah bebas ya Bu ya? Merek bebas Apaan aja yang penting full cream Jadi kalau resep kue pancong ibu Kalau ditaruh di buka Sekuat berapa hari Bu? Kalau itu biasanya Itu saya sampai 4 harian 4 hari bu ya? Hari itu masih cantik banget warnanya Baru di tukar ditutup rapat Bu ya? Yang penting bikinnya encer Jangan encer Nanti kita lihat Jadi ini resep mah resep sendirinya ya Bu ya? Resep sendiri Perjuangan COVID Dulu nyari resep ini berapa lau? Ampir kurang lebih 4-3 bulanan Mas Lama ya? Ini cukup nonton ini Nanti udah bisa jualan ya Bu ya? Wah boi ya Amin 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 Jadi kalau bikinin harus sabar ya Bu Sabar Jangan lagi marah-marah Jangan dibikin ya Ngaruh itu Betul Jadi hati harus senang dulu ya Bu ya? Iya bener Kalau hati kita lagi dongkol Bikin adonan Itu malah kagak enak Itu ngaruh banget Walaupun resep sama Tapi ngaruh ya? Ngaruh Mas Jadi kalau tanda-tanda udah siap Kayak gimana Bu? Udah jadi? Nih Kayak begini nih Bentar lagi Semenit lagi udah siap Udah siap dijual Jadi segini bisa jadi 18 porsi ya? Iya Kurang lebih 18 porsi Jadi adonan yang udah jadi Tapi dipindahin ke tempat ya Bu ya? Iya bener Ini dituang Bu ya? Iya Wih Aduh resep pancong sekilo nih Sekilo Sekilo Jadi ini fungsinya ditutup rapat Buat apa nih Bu? Didimin dulu Sampai sekitaran 1-2 menitan Biar ngembangnya jadi cantik Baru kita jual Bu ya? Iya betul Jadi cantik ya Bu ya? Wih Ngembangnya ke atas Bu ya? Kan beda warnanya tuh Beda tuh Bagus ya Bagus ya Bagus ya Bu ya aromanya Boleh diapet banget itu Bu Nah Itu bagus tuh Resep bukan asal-asalan Bukan kaleng-kaleng Bahannya resep langsung Langsung petangin lagi Bu Ini sekitaran 200-an Orang lebih Tidak ada tutupnya juga? Tidak Belum Tutupnya beda lagi Jadi tempat yang gini aja 200-an Bu ya? 200-an Belum sama tutupnya Di online ada ya? Di online ada Tutupnya berapa Bu? Tutupnya ini kemarin beli 2 pasang itu sekitaran 75-an 75-an ya? 75-an Jadi pancong itu yang mahal? Modal nyetaknya doang Bu ya? Cetakan ininya yang paling mahal Ini ada ukurannya nggak sih Bu? Ada Eh nggak ukurannya nggak ada Sama asa semua? Sama semua Sama ininya yang habis 300-an Karena ini kan Oh nggak boleh nempel sama ini Eh nggak boleh Agak tinggi dia tatakan ya Ada ganjelannya Itu tatakan custom atau beli jadi? Ini beli udah Satu set Satu set Ngaruh Harus bersih Ini diolesin apa Bu? Diolesin butter Butter ya? Iya Kalau orang nggak tahu butter apa bahasa indonesianya Bu? Mentega 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 Tapi mentega yang minyak Pakai bulu pen juga bisa? Pakai bulu pen bisa tapi kemahalan Mas Kemahalan kalau pakai bulu pen Ini pakai butter ya? Iya Ini takaran atau apa Bu? Takarannya Ini tinggal proses penuangan ya Bu? Atau porsi apa dua Bu? Dua Dua porsi Dua porsi ini banyak banget nih Sesuai judul ya Bu? Iya Bu Sampai lumer-lumer Iya itu Jadi kalau mau setengah matang Berapa menit Bu? Setengah matang itu sekitaran dua menitan Dua menit-tiga menitan Jadi favorit setengah matang emang ya? Setengah matang Tapi harus benar-benar panas dulu Nah ini udah jadi Bu? Udah jadi Kira-kira itu kan tidak apa menit itu Bu? Dua menitan? Dua menitan udah jadi ya? Dua menitan iya Kalau panas enak cepat Kecuali matang Kalau minta matang agak lama Emang favorit disini kebanyakan setengah matang ya? Setengah matang Jadi satu loyang bisa dua porsi ya Bu? Iya betul Sampai yang dua porsi setengah matang tuh Tapi bawahnya emang matang ya? Matang Matang namanya Iya Jadi sesuai nama nih Pancong lumer Pancong lumer Merdeka Nah ini menu-menunya banyak banget nih Mas Mulai dari harga Rp 7.000 sampai Rp 15.000 Nggak mahal kok Jadi original tuh Rp 7.000 Original Rp 7.000 Original kayak gini ya? Ini boleh tau nih glassnya pake apa Bu? Apa toppingnya Bu? Ini kita bener-bener bahannya Nggak main-main kita pake golden fill Ini golden fill ya? Cokok kanci nih Boleh Bu langsung Bu Jadi kalau ada yang mau beli kesini nama pancongnya apa Bu? Pancong lumer merdeka Lokasinya dimana Bu? Lokasinya di Mutiara Gading Timur Bloki 2 nomor 5 Di map ada ya? Ada di map Udah ada Kalau yang jauh tinggal pesen gojek ya? Ada Gojek ada Gojek tapi kalau grab saya lagi tutup Oke Gojek aja ada apa namanya Bu? Pancong lumer merdeka? Sama pancong lumer merdeka Oke segera order teman-teman Rasanya bintang 5 nih Kalau beli langsung tuh bukanya dari jam berapa ke jam berapa Bu? Bukanya ini dari jam 1 sampai jam setengah 10 Bukanya bisa take away bisa makan di lokasi ya Bu ya? Iya betul Ini yang favorit ya? Ini yang favorit nih Coko Crunchy ya Bu? Iya Best seller Best seller Bukan pakai coklat yang kilon ke Bu ya? Oh enggak Ini bukan tempatnya doang Goldenfield Isinya Goldenfield juga Dan juga komposisi bahan-bahannya premium semua Ini juga message-nya bukan message yang nyangkut di lidah Oh iya 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 Ini bener-bener message-nya asli Ini enggak di video doang ya Bu dapetnya banyak ya? Oh enggak Emang bener begini Ini kalau mau beli langsung juga dapetnya segini Bu ya? Iya betul Jadi untuk mesin menunya apa nih yang satunya Bang? Ini kita mesinnya coklat mesi susu ya Bu ya? Iya betul Oke Coklat mesi susu itu harganya berapa? Harganya coklat mesi susu itu Rp10.000 aja Oh iya terjangkau Bang Segini Rp10.000 nih Rp10.000 Lumer-lumer Bang Bisa nongrong disini Nah iya bener Susunya pakai apa itu Bu? Susunya pakai 3 sapi 3 sapi Kalau SKM bebas ya Bu ya? Bebas Jadi di depan kita ada apa aja Bu? Boleh diangkat Bu Nah ini Ini ada coklat mesi susu Harganya Rp10.000 Harganya Rp10.000 aja Kalau yang ini Bu? Kalau ini itu Coko Keranci Harganya Rp13.000 aja Enggak mahal-mahal kok Favorit Bu ya? Paling favorit Ya